Pidang pidana umum, pidum kejaksaan negeri Jeneponto kali ini membuat program baru, setiap tersangka diminta untuk membaca surat yasin usai diperiksa oleh penyidik. Kepala seksi pidana umum kejari Jeneponto, Harisu Rahman mengatakan, tersangka yang membaca ayat suci Al-Quran merupakan program yang dia cetus dan berlaku mulai hari ini, Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Sementara tersangka yang tidak tahu membaca surat Al-Quran kata Heri, disiapkan Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Sebelumnya, Heri juga membuat program yang diberi nama Jabat Hati, Jaksa Sahabat Tanahan Napi Dirutan kelas 2B Jeneponto. Jaksa Sahabat Tanahan Napi Dirutan Visenya. selamat menikmati